Intro Hologram fan 42 cm LED Unit terdiri dari Buku panduan Manual Instruction Kemudian ada Unit Unit hologram Dengan panjang 42 cm Disini kita bisa lihat Ada LED LED RGB yang berfungsi Sebagai media penyampaian Video foto dalam Bentuk hologram Kemudian bentuknya ini seperti Kipas angin Non fan Jadi ini berputar Baling-baling Kemudian disini ada Bracket pasang Kemudian ada Power in Kemudian disini ada Penyimpanan SD card Dimana jika kita tekan disini Ada SD card Yang berfungsi sebagai Penyimpanan media hologram Baik itu berupa foto Video Seks Ataupun yang lainnya Ya ini kita bisa Masukkan Kemudian Ada Disini ada Power supply Power supply Penggunaan DC 12V 3A Jadi maksimal power Penggunaan kipas ini Hanya 36W Ya Kemudian Ini juga ada Remote wireless Untuk Menyalakan dan mematikan Dari kipas Kemudian ada USB converter Untuk transfer data Dari Media Ke SD card Yang akan kita Masukkan ke dalam Media hologram Kemudian disini Tersedia bracket Pasang Dinding Ataupun plafon Ya disini ada Penguncinya Kemudian ada Dina box Ya untuk Pemasangan Ya pasang dulu Ini di Dinding Ataupun di media Yang ingin dipasangkan Kemudian Bagian baut Nanti dibuka Terpasang Pada Media Fan Kemudian Penguncinya Adalah Untuk Pembautan disini Jadi Setelah dipasang Buka baut Masukkan ke Media fan Kemudian kita baut lagi Sebagai pengunci Ya disini Nanti media Power supply nya Masuk Ya Kemudian Tambungkan ke AC 220V Oke Untuk tutorial setting Nanti kita Oke Buka USB converter Ya disini Converter USB Ke SD card Media Penyimpanan Dari Video hologram Yang akan kita Masukkan Ya Kita buka dulu Disini Caranya tekan Kemudian kita Cabut Kemudian Kita masukkan Kedalam USB Converter Kemudian kita Buka Di Komputer Dimana Program Sudah disediakan Software nya Di SD card ini Untuk Media Transfer Data Ya Nanti kita Convert video Atau foto Yang mau Dimasukkan Kedalam Media Format Bin Menggunakan Software Yang telah Ada Di SD card Ini Ya Siapkan USB Converter Kemudian Masukkan SD card Ya Masukkan Kedalam Komputer Dalam Komputer Nanti Tersedia Ini Di Remove Di Flash disk Kemudian Ini Ada Settingan Settingan Yang Sudah Tersedia Pada SD card Ya Kemudian Ada Hologram Software Dan User Guide Ini Bisa Kamu Copy Ke Komputer Ya Kemudian Di Extract Ya Untuk Software Yang Dibuka Disini Ada Hologram Software And User Guide Buka Kemudian Kemudian Disini Yang Dibuka Adalah Hologram Display Version 026 Eng Ya Kemudian Ini Dia Untuk Tampilan Hologram Ya Kita Hanya Perlu Melakukan Import Picture Untuk Menampilkan Foto Kita Masukkan Foto Foto Yang Mau Dimasukkan Ini Saya Contohkan Saja Open Ya Oke Kemudian Kita Klik Import Complete Kemudian Klik Download Disini Ya Oke Disini Sudah Masuk Ke Flash Disk Oke Masukkan Namanya Contoh Foto Maka Cara Otomatis Settingan Contoh Foto Ini Akan Masuk Kedalam SD Card Yang Sudah Kita Buka Disini Kita Lihat Di Remove Fable Disk Kemudian Disini Ada Contoh Foto Bin Ya Untuk Mode Penyimpanan Video Ya Kita Buka Disini Ada Import Video Pilih Video Yang Ingin Kita Download Di Disini Saya Sudah Siapkan Video 3D Hologram Nah Kemudian Kita Hanya Perlu Melakukan Penyesuaian Untuk Ukuran Ukurannya Disini Ada Zoom In Zoom Out Ya Area Bulat Ini Area Garis Merah Merupakan Area Hologram Yang Ditampilkan Ya Ini Bisa Disesuaikan Apakah Diperbesar Diperkecil Berdasarkan Dari Videonya Kemudian Di Oke Pilih Waktu Start Dan Waktu End Diusahakan Jangan Terlalu Panjang Supaya Untuk Convert Dia Tidak Terlalu Lama Ini Kita Bisa Lihat Ya Saya Mulai Saya Masukkan Dari Menit Detik 30 Sampai Dengan Menit 1 Atau 1 30 Ya Dari Menit 30 Detik Sampai Dengan 1 14 Detik Kemudian Kita Start Ya Tunggu Sampai Dengan Converting Selesai Disini Ya Total Waktunya 30 Dari Menit 30 31 Dia Akan Melakukan Converting Tunggu Sampai Dengan Selesai Tunggu Sampai Dengan Menit Sesuai Dengan Menit Akhir Ini 1 Menit 11 1 Menit 14 Terakhir Ya Ini Agak Lama Karena Dia Converting Dari Video Ke Gambar Yang Berseri Disini Dilihat Ya 360 Gambar Yang Dikonvert Ya 1 Menit 13 1 Menit 14 Sampai Dengan Di Menit Terakhir Ya Jika Sudah Maka Disini Akan Muncul Ya 371 Picture Show 37 Detik Ini Adalah Convert Dari Video Yang Sudah Kita Pilih Ya Kemudian Kita Hanya Perlu Melakukan Download Disini Ada Download Kemudian Kita Simpan Atas Nama Contoh Video Hologram Kemudian Kita Oke Cara Otomatis Setting Penyimpanan Akan Masuk Kedalam SD Card Dari Hologram Oke Kita Lihat Disini Saya Close Dulu Kita Buka Hologram Masuk Ke Removable Disini Ada Contoh Video Hologram Oke Contoh Foto Dan Contoh Video Hologram Kemudian Kita Hanya Perlu Memasukkan SD Card Kedalam Hologram Yang Sudah Kita Pasang Cabut SD Card Yang Sudah Kita Isi Sudah Kita Convert Kemudian Kita Masukkan Kedalam Hologram Fund Posisi Ke Atas Ya Disini Masukkan Kemudian Ditekan Ya Kemudian Kita Bisa Tes Untuk Ini Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Nyalakan Dita Ya Ini Foto Yang Sudah Kita Masukkan Tadi Ya Saya Masukkan Foto Kemudian Ada Video Ya Durasi Satu Menit Yang Sudah Kita Masukkan Ya Nanti Tinggal Kita Convert Keseluruhan Dari Video Yang Mau Kita Masukkan Pilih Menit Berapa Sampai Dengan Menit Berapa Video Video Hologram Bisa Juga Didownload Di Youtube Ya Dengan Kata Kunci Hologram 360 Atau Bisa Juga Buat Sendiri Ya Dengan Logo 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 Kita Ya Foto Atau Video Langsung Juga Bisa Oke Matikan Dita Testing Remote Penggunaan Untuk Menyalakan Hologram Kita Hanya Perlu Menekan Tombol On Ya Maka Kipas Akan Menyala Ya Ukuran Kipas 42 cm Jadi Dia Bisa Menampilkan Video Hologram Dengan Maksimal Ukuran 42 cm Diusahakan Penggunaan Video Dengan Latar Hitam Sehingga Model Tampilan Menjadi Hologram 3D Ya Jika Penggunaannya Tidak Dasar Hitam Dia Tampil Seperti Video Seperti Biasa Ya Untuk Mematikan Kita Hanya Perlu Tombol Off Disini Maka Kipas Akan Otomatis Berhenti Ya Produk Bergaransi Satu Tahun Subm Terima kasih telah menonton!